Intro Halo sahabat Liputan 6.com, saya Reiner Raharja, Founder and Executive Director dari The Accelerator, Accelerating Entrepreneurs. Intro Saya akan hadir di sini untuk menjawab pertanyaan Anda seputar bisnis dan kewirausahaan hanya di Liputan 6.com. Dalam membangun bisnis, kita memang membutuhkan brand yang sangat kuat. Tentunya, brand itu harus disupport dari tim kita di belakang layar. Sehingga membangun brand bukan hanya keluar, tapi membangun brand ke dalam. Agar karyawan kita juga tahu brand kita seperti apa. Jadi, pentingnya brand itu bukan untuk kita melakukan penjualan, tapi untuk mengkomunikasikan kepada masyarakat apa yang sebetulnya brand kita mau sampaikan. Sebuah brand yang baik adalah brand yang bisa mengkomunikasikan sesuatu kepada masyarakat mengenai penggunanya. Nanti akan kita bahas di segmen berikutnya. Tapi, brand yang baik adalah brand yang bisa menjaga loyalitas dari customer. Jadi, brand itu nanti akan membantu word of mouth kita sendiri. Dan pada saat kita membicarakan mengenai brand kita, orang akan mengerti bahwa brand itu sedang berbicara mengenai sebuah perusahaan atau sebuah produk yang kita tawarkan kepada masyarakat. Jadi, pentingnya sebuah brand tentunya sangat bagus apabila di awal kita berbisnis, kita bisa memikirkan dengan jelas brand kita mau dibawa kemana. Arah positifnya sampai level seperti apa. Dan, kalau nanti ada kemungkinan brand kita menjadi negatif, kira-kira negatifnya seperti apa. Itulah pentingnya kita mengetahui kekuatan dan kelemahan dari sebuah brand. Supaya kita mengetahui kompetitor kita mempunyai brand yang seperti apa. Mereka mempunyai nilai merek yang mau disampaikan kepada masyarakat sekelas apa. Sehingga kita tahu kapan kita bisa mengalahkan brand mereka, bagaimana cara kita mengalahkan brand mereka, dan kita tahu bagaimana brand kita bisa mati. Bagaimana brand kita bisa dikalahkan oleh brand orang lain. Dan kita menganalisa dengan baik, brand kita dalam waktu 1-3 tahun lagi dikenal sampai level apa. Dan level itulah yang akan menjadi skop penjualan kita. Jangan mencoba untuk melakukan penetrasi pasar jika brand itu belum kuat. Jadi, paling pertama adalah melakukan penguatan brand. Agar orang mengerti untuk membeli jam tangan A, mereka nggak cari ke toko B. Carinya ke toko kita. Karena jam tangan kita adalah jam tangan yang mempunyai brand A. Tapi kadang-kadang karena brand kita tidak kuat, orang akan mencari produk sejenisnya. Mereka pergi ke jam tangan B karena bentuknya sama. Loyalitas konsumen penting dari brand itu. Tentunya jika kita melihat angka penjualan, angka penjualan sangat berkaitan dengan nilai brand itu sendiri. Apalagi kalau kita tahu di luar sana, yang namanya perusahaan dinilai dari brand. Contoh kalau misalnya kita melihat nilai dari Coca-Cola, nilai dari Apple, nilai dari Microsoft, mereka semua menilai dari brand. Bukan dari nama PT-nya. Sehingga brand itu penting untuk kita tingkatkan, supaya pada saat kita penetrasi pasar di bagian penjualan, orang tahu mereka sedang membeli barang seperti apa. Mereka tidak membeli kucing dalam karung. Makanya dalam penjualan, dalam perusahaan kita pun, ketika kita mau mengambil uang seseorang, ketika mereka mau berbelanja, mereka harus tahu betul uang mereka diperuntukkan untuk apa. Dan benefit dari apa yang mereka dapatkan nanti seperti apa. Itu adalah brand atau penguatan dari merek, nilai merek. Jadi pada saat kita keluar dan bertemu dengan customer, atau client, atau calon partner, atau calon investor, mereka mengerti mereka melakukan investasi dan pembelian produk untuk brand semacam apa, atau sekelas apa. Sehingga sebelum kita melakukan penjualan, kita melakukan peningkatan brand, dan pada saat nanti angka penjualan sedang kita dorong untuk maju, kita nggak dorong dari kemampuan team sales saja, itu penting. Kita juga tidak mendorong dari kemampuan marketing saja, tapi kita mendorong dari nilai brand itu sendiri. Apabila kita mau menjual kamera, dan kita membentuk brand baru, apakah brand itu bisa bersanding dengan kamera-kamera yang sudah kita kenal di pasaran? Dengan merek C misalkan, atau dengan merek N. Apakah kita bisa masuk ke sana, lalu kita melakukan penetrasi pasar pada level tertentu dari brand mereka? Setiap brand tentunya ingin mendapatkan penjualan dari kelas A sampai kelas D. Katakanlah. Apakah kita bisa tap in, kita bisa masuk ke dalam market mereka di kelas A, atau kita bisa masuk di kelas B, atau di kelas C, atau kelas D. Dan ini level branding kita. Kalau kita tahu, ada beberapa merek handphone dari China, mereka melakukan penetrasi pasar, bukan melakukan dari segi kekuatan team sales mereka, atau team marketing mereka, tapi mereka melakukan konsep battle branding, bahasanya saya. Jadi mereka meng-compare brand mereka dengan brand mahal. Ini pentingnya korelasi antara brand dengan penjualan. Kalau saya keluarin handphone, dan saya mengatakan saya adalah kompetitor se-level dari merek yang mempunyai logo Apple di gigit, orang sudah tahu bahwa handphone saya tidak akan harganya di bawah 3 juta. Itulah brand mempengaruhi angka penjualan, dan mempengaruhi kepercayaan masyarakat. Apakah mereka mau invest duitnya, atau mereka mau membakar duitnya, untuk membeli brand kita atau tidak. Dan brand kita sekelas pada brand apa di sekeliling kita. Itu pentingnya strength atau weakness dari sebuah brand. Untuk kita membangun brand yang kuat, kita harus bisa mengkomunikasikan brand kita kepada masyarakat. Cara mengkomunikasikan yang paling baik adalah, ketika masyarakat menggunakan brand kita, mereka bisa jadi apa? Atau pada saat mereka menggunakan brand kita, mereka bisa merasa apa? Contoh gampangnya begini, kalau seorang pria, dia minum kerating deng misalnya. Orang yang minum kerating deng akan tiba-tiba menjadi seorang pekerja yang tangguh, tahan banting, stamina-nya tinggi. Tapi kalau dia nggak minum itu, dia jadi pekerja biasa. Orang yang kalau misalkan bekerja, dia keluarin laptop, ada lambang Apple-nya. Maka orang yang menggunakan laptop tadi, seakan-akan menjadi orang yang kreatif, atau pinter, atau designer. Sebuah brand yang baik adalah brand yang bisa mengkomunikasikan sesuatu mengenai produknya di mata masyarakat. Kalau seorang cowok naik motor gede, motor balap, biasa aja, ada banyak mereknya. Tapi kalau seorang cowok pakai motor Harley Davidson, akan menjadikan dia sebagai pria yang tangguh, powerful, mempunyai kuasa. Orang takut sama dia. Padahal mungkin dia cuma naik motor bapaknya, atau motor temennya aja. Tapi orang nggak ada yang berani lagi sama dia. Itu sebuah branding. Jadi pada saat kita membangun sebuah brand, kita harus bisa mengkomunikasikan brand kita mau ngomong apa, dan pada saat mereka pakai brandnya, mereka jadi apa. Contoh kalau kita minum, minuman vitamin C, ada banyak di pasaran. Tapi kalau misalkan kita ngomong minuman vitamin C yang bisa diminum, ya orang tahunya UC1000. Katakanlah seperti itu. Jadi, kita mau kelihatan cerah dari luar, kita mau kelihatan sehat dari luar, tapi ternyata sehat itu datangnya dari dalam. Itu yang mau dikomunikasikan dari brand tersebut. Sehingga pada saat Anda membuka bisnis makanan, Anda buka bisnis retail, Anda jasa transportasi, perdagangan umum, Anda buka warnet, Anda buka apapun, apa yang mau dikomunikasikan? Sehingga membuat orang berpikir, oh, kalau mau cuci baju, cucinya ke tempat dia aja. Oh, kalau kita mau ke warnet, warnetnya ke tempat dia aja. Kenapa harus ke tempat dia? Nah, ini pertanyaan yang harus dijawab oleh brand. Kenapa kalau misalkan kita pakai kamera, kita harus pakai merek A atau B? Apa yang membuat merek ini megang? Oh, ternyata branding yang mau dipakai. Mereka endorse dari orang tenar A, orang tenar B, atau mungkin kalau endorse terlalu mahal, kita bisa mengkomunikasikan brand itu dari cara pemasaran kita dan pengemasan produk kita sendiri. Contohnya, Kebab Turki Baba Raffi menggunakan packaging yang baru yang ditiru oleh banyak orang. Dia menggunakan cara makan yang ditarik. Biasanya cuma dirobek doang. Branding yang mau disampaikan adalah makan kebab itu nggak perlu ribet dan berantakan. Gue tahu caranya. Jadi, branding ini yang mau dimenangkan di mata masyarakat, branding yang bagus, harus bisa berkomunikasi dan bisa mengubahkan orang tersebut yang menggunakan brand kita. Untuk kita membangun brand yang kuat, sebetulnya tidak ada tolok ukur yang pasti antara berapa lama. Tapi sebuah bisnis dapat dianalisa perkembangannya setiap satu tahun fiskal. Jadi, satu tahun fiskal adalah satu tahun perpajakan, katakanlah begitu. Pada saat kita berbisnis, kita harus tahu arah brand kita mau kemana. Dan bagaimana kita membangun brand yang kuat, saya selalu katakan dengan strategi seksi branding. Ini kalau bahasa kita, memberitahukan kepada masyarakat supaya masuk di kepala mereka. Oh, kita harus melakukan seksi branding. Seksi branding itu apa sih? Kalau kompetitor kita tidak melakukan cara branding yang seperti itu, dan kita lakukan. Kenapa seseorang dikatakan seksi? Karena dia melakukan apa yang orang lain tidak lakukan. Cara pengemasan dari baju yang dia pakai, cara menggunakan dan cara berjalan dia, cara dia menggunakan heels-nya, cara dia menggunakan kalung-nya, cara dia menggunakan hijab-nya mungkin, cara dia menggunakan jazz-nya. Dia melakukan sesuatu yang seksi untuk produk itu. Apakah branding kita bisa dijadikan branding yang seksi? Kita bisa lakukan pada banyak faktor. Kita bisa ikut pameran, tapi pameran mungkin kosli terlalu banyak. Dan bagaimana cara kita bikin seksi branding? Kita bisa kejar dari sosial media. Apa sih yang mau ditampilkan dari sosial media? Kalau sosial media kita isinya cuma jualan barang boring, membosankan. Semua brand melakukan itu. Dan jangan kita lakukan. Kita lakukan penjualan itu sedikit saja, tapi kita bikin orang penasaran. Apa sih sebetulnya yang kita jual? Bagaimana kita melihat Tokopedia melakukan seksi branding? Dia membuat orang lain menciptakan peluangnya sendiri. Tidak dilakukan oleh e-commerce manapun, tapi dia mencoba untuk melakukannya. Sehingga materi iklan yang dia sampaikan, cara dia branding keluar sana adalah membuat orang-orang berpikir bahwa gue nggak cuma jualan doang, tapi gue bisa menciptakan peluang bagi banyak orang. Terutama bagi hidup gue sendiri. Itu brandingnya dia. Seksi branding yang bisa kita lakukan dalam waktu 1-2 tahun, dan ini sangat signifikan dan sangat cepat. 1-2 tahun. Kita bisa cetak muri kita sendiri. Tau muri ya? Museum Record Indonesia. Jadi kita bisa mencetak rekor kita. Kita jual bakso. Udah ada yang bikin bakso terbesar. Kalainlah bakso terbesar. Berapa sih modalnya bikin bakso segede gitu? Mau jualan mie? Bikinlah. Sediain mie terbanyak buat buka puasa. Untuk kita bisa dapetin muri gampang. Tapi kita harus bayar. Saya lupa angkanya, tapi antara 30-50 juta. Itu seksi branding. Dan kita bisa taruh logo muri di setiap branding kita. Lalu kita ikut award. Award dari Entrepreneurs Award ke Anugrah Wirausai Indonesia. Kita bisa ikut Education Award. Kita ikut award-award yang minor menurut saya. Tapi kalau kita tampilin logonya, orang akan percaya, wah brand ini ternama. Dan itu yang bisa kita jual di sosial media kita. Kalau perusahaan-perusahaan ini memberikan award kepada saya, kenapa Anda tidak percaya dengan barang saya? Kita membuat orang tidak ragu dengan branding kita. Itu seksi branding. Kita membuat orang percaya dengan branding kita dari achievement. Dan ternyata, achievement bisa dibeli. Kita tahu bahwa image brand sangat penting. untuk membangun brand membutuhkan waktu, investasi, tenaga, cara pikir, effort yang tidak sedikit. Sehingga kita harus menjaga baik-baik image brand yang sudah kita investasikan kepada masyarakat. Jangan sampai brand itu hancur berantakan. Bagaimana kita membangun image brand untuk jangka panjang? Ini yang saya sebut sebagai loyalitas. Bagaimana kita membuat orang loyal terhadap brand kita? Bukan sekedar kita jago untuk penetrasi pasar, tapi kita harus jago juga untuk menjaga market kita. Yang paling penting dalam bisnis bukan mencari orang baru. Yang paling penting dalam berbisnis adalah mempertahankan orang untuk tetap setia pada brand kita. Dan bagaimana kita membangun brand yang kuat adalah membangun brand yang bisa membuat masyarakat, investor, klien, partner tetap loyal kepada kita. Sehingga kita harus membuat mereka puas dan brand yang kuat adalah brand yang berkembang dari komplain. Sehingga kalau misalkan kita mendapatkan banyak kritik, banyak masukan, banyak komplain dari masyarakat, jangan jadi pengusaha yang gampang ciut, jangan jadi pengusaha yang gampang mati, gampang kesel, gampang marah. Jadilah pengusaha yang tahan banting. Karena pengusaha adalah orang yang berusaha untuk dirinya sendiri. Kalau bukan kita yang tahan banting untuk perusahaan kita, siapa yang mau tahan bantingan itu? Karena akan ada banyak godaan, cobaan di luar sana untuk menghancurkan kita. Sehingga untuk kita membangun loyalitas customer kepada masyarakat, mereka harus mengerti bahwa kita mengerjakan itu semua. Apa yang mereka sampaikan, feedback, kritik, saran, ternyata kita dengar dan kita bergerak dari situ. Banyak perusahaan starting dari satu dekade terakhir, mereka berkembang dari komplain. Kenapa? Karena industri yang sekarang sedang berkembang adalah industri yang memang sudah ditemui dari beberapa tahun yang lalu, kecuali e-commerce atau dotcom. Dotcom pun juga sama. Mereka berkembang dari komplain, dari kritik, dari saran. Dan dari situlah orang-orang akan sadar bahwa apa yang mereka nggak suka, ternyata diperbaiki. Apa yang mereka minta, ternyata diturutin. Apa yang kurang dari perusahaan kita, ternyata ditambahin. Dan apa yang sudah bagus, dipertahankan. Itu adalah membangun image brand yang sifatnya loyal di mata masyarakat, sehingga mereka nggak gampang pudar. Mereka nggak gampang cari brand lain, mereka nggak gampang punah di mata kita. Dan kita bisa mempertahankan, bukan sekedar market baru, tapi mempertahankan market yang sudah lama. Ini yang namanya repeat order. Dan dalam bisnis, ketika pengunjung datang 2x, 3x, 4x, ketika orang-orang membeli barang Anda lebih dari 3x, maka bisnis Anda adalah bisnis yang tahan banting. Oke, sahabat Liputan 6.com, jika kalian ingin menanyakan seputar bisnis atau kewirausahaan, bisa langsung nge-tweet aja di atliputan6.com dengan hashtag key success. Sukses selalu bersama di Accelerator, Accelerating Entrepreneur.